Halo semuanya, halo sahabat Youtube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Ondro Indonesia. Kita berada di jalan HR Asuna Said dari arah Menteng menuju ke arah perempatan Kuningan. Langsung saja di sebelah kiri, ini ada proyek pelebaran trotoar yang ada di sekitar stasiun dan terdapat juga tiang monorel. Tiang-tiang ini berencana akan dicabut oleh Pemprov DKI apabila ternegosiasi dengan pemilik tiang selesai. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini, berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Sebelum kita menuju ke arah HR Asuna Said, kita sedikit akan lewat di sekitar sini, yaitu jalan Belora. Jalan ini merupakan jalan yang berseblan dengan jalan Tamrin, kemudian akan ketemu dengan jalan General Sudirman. Nah, di depan sana kita akan melihat sedikit tentang update progres dari proyek Serambi Temu Duku Atas atau Jembatan Penyemperangan Multiguna. Di sisi sini memang mungkin perlu penataan kabel udara, tapi sudah berjalan di beberapa lokasi. Semoga bisa dilanjutkan lagi di jaman Pak PJ, Pak Heru. Kemudian menjadi lebih baik, lalu parkir-parkir di sini mungkin bisa diorganisir ya, agar lebih nyaman lah bagi para pejalan kaki, karena area ini sudah lebih ramah pejalan kaki. Nah, di depan sana itu adalah stasiun KRL Sudirman. Stasiun tersebut diintegrasikan dengan LAT, stasiun yang ada di Duku Atas menggunakan Jembatan Penyemperangan Multiguna atau JPM yang berada di ujung sana. Di sebelah kiri, ya ini bukan pohon kabel, tapi di samping pohon kabel tersebut ada sebuah bangunan yang nantinya akan menjadi kantor MRT Jakarta. Nah, ada beberapa concern dari sahabat kita yang sering ke stasiun ini atau lewat di sini, di mana tiang pager dari stasiun ya, itu sudah mulai banyak yang miring dan seperti ini. Ini ditakutkan itu akan mungkin runtuh atau roboh ya, semoga ini dapat diperbaiki dan diperbagus, diperkuat kembali. Di sisi kanan, ini adalah rangka-rangka dari Jembatan Penyemperangan Multiguna atau Serambitemu Duku Atas yang sudah mulai masuk mungkin tahap nanti abis ini lantai. Karena sudah tersambung secara fisikal ya, konstruksinya ke arah stasiun LRT Duku Atas, menyeberang di atas kali kanal banjir barat ya, atau KBB. Nah, untuk yang sisi ke arah Setia Budi, nanti kita akan lihat di depan ya, bagaimana di sana fasilitas-fasilitas dibangun untuk akses ke arah stasiun termasuk pelebaran trotoar. Oke, kita akan menyeberang dari Jembatan ini, kita tadi barusan belok ya, dari arah Taman Lawang. Mungkin teman-teman yang lama mungkin tahu Taman Lawang, tapi kalau yang belum ya, berarti ini adalah area Jembatan yang akan menghubungkan ya, daerah menteng di sisi belakang Imam Bonjol ke arah Rasuna Said. Di depan sana itu adalah belokan dari layang konstruksi LRT Jabodebek yang ke arah kanan atau ke arah barat, ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Yang merupakan stasiun paling akhir yang ada di Jakarta dan diintegrasikan dengan stasiun KRL, serta yang akan disambungkan juga dengan BRT atau Transjakarta di Duku Atas ya. Dari KRL sendiri itu bisa nyeberang ke arah stasiun MRT. Di sisi kanan ini ya, si layang konstruksinya ditopang oleh portal BIM-portal BIM atau tiang-tiang kaki dua ya, yang ini kan kakinya satu itu portal BIM atau kaki seribu dikenal seperti itu. Sedangkan untuk jalur di sini, jalan ini masih ada penyempitan di bagian depan di sisi kanan karena di situ terdapat halte Transjakarta sementara atau temporari, sampai nanti halte Transjakarta yang ada di bawah stasiun LRT Jabodebek Setia Budi yang di depan kanan dioperasikan. Sky Bridge dan Access Bridge di sini tampaknya sudah selesai semua ya, ada lift juga. Di sisi kiri ya, untuk akses menuju ke akses bridge atau anak tangga atau di sana ada eskalator ya, itu dilebarkan trotoarnya seperti yang sedang dikerjakan oleh para pekerja di samping ini ya. Nah, modelnya sama ya dengan trotoar yang lainnya, nampak di sana ada taman-taman kecil yang dibuat di beberapa sisi yang berbatasan dengan jalan. Hanya saja jalannya ini kan tadinya itu adalah jalur lambat dari kendaraan yang dipergunakan oleh kendaraan roda 4 atau roda 2. Nah, jalur ini terpisah oleh ada mediannya ya, pembatasnya seperti itu dengan jalur cepat. Kemudian di tengahnya lagi itu ada tiang-tiang monorail yang masih bercokol. Seperti informasi tadi di awal bahwasannya Pemprov DKI lewat Dinas Bindah Marga DKI itu akan bernegosiasi dengan BUMN ya, Adikarya Dalmal ini sebagai pemilik dari tiang-tiang monorail ini ya, untuk dapat mencapai satu kata kesepakatan sehingga tiang-tiang ini bisa dibongkar dan jalur HR Rasunasait jalannya itu menjadi lebar. Kemudian juga rencana pelebaran trotoar yang tidak hanya di sekitar stasiun dapat dilanjutkan ke seluruhan dari jalan HR Rasunasait. Jadi memang tujuannya Pemprov DKI saat ini adalah meneruskan yang sebelumnya ya, jadi jalan HR Rasunasait itu akan sama dengan jalan Sudirman ataupun jalan Tamrin yang ramah pejalan kaki kemudian juga lebih lebar ya, seperti itu. Nah, kalau di HR Rasunasait di bagian tengah ini ada layang LRT Jabodebek ya. Nah, tiang-tiang LRT, sorry, tiang-tiang monorail di sini itu sebenarnya sudah ada dari puluhan tahun yang lalu ya, dan besi-besinya juga masih bercokol seperti ini. Dengan jumlah kurang lebih hampir 100 tiang sepanjang HR Rasunasait ya, dari arah Setiabudi sampai ke Perempatan Guningan. Tujuan lainnya untuk pelebaran trotoar adalah mendorong ya, para pengendara, kendaraan-kendaraan pribadi itu bisa menggunakan transportasi publik lebih banyak nantinya setelah si LRT ini selesai ya. Kemudian juga di Gatot Sebroto sama LRT Jabodebek di sana. Ditambah lagi integrasi-integrasi yang dilakukan ya, dengan si Transjakarta ya, walaupun di sini sebenarnya kalau si stasiun dan si halte itu beririsan hanya saja, kan irisannya bisa sampai ke arah Perempatan lalu nanti yang ke arah Mampang ya, ke arah Ragunan, si LRT-nya bisa pindah ke moda transportasi Transjakarta. Ini adalah stasiun LRT Jabodebek HR Rasunasait ya, yang berada di sekitar epicentrum. Nah, tiang-tiang LRT di bagian sini juga sama, berada di tengah dan cukup tinggi ya betonnya, kemudian yang di sini terdapat besi-besi juga sampai ke atas. Ini mungkin agak lebih siap dibandingkan dengan tiang-tiang LRT yang ada di bagian depan. Di sisi kiri dan kanan, di sekitar area stasiun itu memang juga sama, pelebaran tortoar, jadi nanti semuanya akan dilebarkan sampai ke arah ujung ya. Kurang lebih panjangnya 4 km dari Perempatan Kuningan sampai ke arah jembatan tadi yang menuju ke arah Menteng. Menariknya lagi ya, LRT Jabodebek itu juga dikerjakan oleh perusahaan yang sama, sorry, BUMN yang sama, yaitu Adikarya. Jadi, tiang monorail juga sama waktu itu. Mudah-mudahan ya, tercapai ke atas pakat antara Pemprov, kemudian juga BUMN. Sehingga jalur ini jauh lebih lebar ya, dari yang sekarang. Tentunya juga dengan itu si trotoarnya dapat juga dilebarkan. Kurang lebih tadinya jadi 5 meter ya, trotoarnya dari 2 meter. Kalau untuk yang jalan lebar segini, cukup memadailah bila trotoarnya diperlebar. Mungkin kalau yang jalannya kecil, disesuaikan saja ya. Kemudian, untuk yang stasiun LRT Jabodebek, yang kuningan ya, tadinya ini masih rangka-rangka. Sekarang sudah jauh lebih siap ya, seperti ini. Akses bridge ke atasnya juga sudah selesai, yang bagian sini ya, yang sisi utara. Kemudian yang sisi selatan, akses bridge-nya itu masih pengerjaan, pengatapan dan dari menggunakan ya, panel-panel. Aluminium komposit panel namanya. Lalu atapnya ada sandwich panel ya, jadi kayak panel tapi model sandwich. Memang berlapis-lapis ya, yang dipergunakan sebagai standar dari atap akses bridge stasiun. Nah, hanya saja memang beberapa teman-teman kita ya, dan juga kita melihatnya, ini menggunakan warna orange yang lumayan cukup cerah ya, sehingga mungkin ada usulan untuk menggunakan warna yang lebih redup, tapi ya oke lah ya. Nah, menjelang ke perhormatan kuningan, ini si jalannya ya, sesuai dengan informasi sebelumnya juga, Dinas Bina Marga DKI kemudian juga sedang melakukan pengasmalan ulang di sekitar sini. Ini mungkin, bukan ulang ya, lebih membuat jalan itu jauh lebih mulus ya, penambahan asfal, dan dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan dengan nyaman, serta tidak lagi berlubang ya, karena ada di sisi bawah stasiun, itu ada jalan-jalan yang cukup rusak dan berlubang, dan itu jadinya memperlambat kendaraan ya, juga mengakibatkan pada kaki-kaki kendaraan jadi kurang optimal, ya. Cukup mulus sih sebenarnya sampai ke perhormatan kuningan, dan semua jalan di HR Nusunga Said nanti juga akan dimuluskan seperti ini. Sama dengan halnya dengan yang ada di Gatot Subroto, yang sedang dilakukan dari arah cawang menuju ke arah pancoran, lalu terus ke arah kuningan sini ya, itu juga lumayan banyak yang rusak dan sudah sampai ke pancoran kemarin, dapat dilihat di video kita sebelumnya. Lalu yang sisi utara, nah itu yang kita tidak tahu ya, kalau dari arah cawang ke arah pancoran, karena yang difokuskan adalah, silakan mas, pak, yang difokuskan adalah yang sisi selatan, karena berada di bawah layang elat. Semoga tercapai kata sepakat antara Pemprov DKI dengan Adi Karya, jadi tiang monorennya dapat dicabut, sehingga jalan Ransunasaitnya menjadi lebih baik. Salam sehat.